Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Kabupaten Tulungagung memastikan rencana pemindahan pasar ikan Bandung bakal segera direalisasikan. Pasalnya selama ini dianggap mencemari lingkungan. Pemindahan pasar yang berada satu lokasi dengan pasar Bandung tersebut, rencananya dilakukan dalam tahun ini. Dinilai tidak representatif karena berada di lingkungan padat penduduk. Pemerintah Kabupaten Tulungagung berencana akan memindahkan lokasi pasar ikan Bandung. Hal tersebut disampaikan Bupati Tulungagung Marioto Birowo saat melakukan peninjauan di pasar Bandung. Pemindahan pasar ikan ke lokasi baru tersebut rencananya akan dilakukan pada tahun 2022 ini. Pasar ikan yang selama ini menempati bagian belakang pasar tersebut rencananya akan dipindah ke lahan di Desa Suaru, Kecamatan Bandung. Lokasi baru tersebut berjarak kurang dari satu kilometer dari lokasi pasar saat ini. Lokasi baru ini dinilai cukup representatif karena berada jauh dari pemukiman dan lahan yang luas. Dan pasar ikan? Iya, pasar ikan segera. Ini sudah kita sediakan lokasinya di tengah, di Desa Suaru, dekat sungai Parit Raya. Pak, dari panggung yang dilakukan tadi, bagaimana Pak? Ya memang, apapun untuk pasar ikan masih, kalau ditinjau pemuli persyaratan tentu saja kurang. Sebenarnya ini amdalnya sudah juga, sudah kita amdal. Permasahan untuk dilimbah, Pak ya? Ya, dilimbah. Nanti kasihan warga sekitar. Kapan pas memindah? Wah, ini dalam tahun ini. Kira-kira bulan apa, nanti sudah kita. Terima kasih, Pak. Pemindahan lokasi pasar ikan ini diharapkan bisa menjadi solusi keresahan warga yang selama ini merasa terganggu dengan air limbah dari aktivitas di pasar ikan tersebut. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung.